Pemirsa buntut perusahaan dan penyerangan warga yang dilakukan masa dua perguruan silat, Polres Itu Bondo menyisir permukiman untuk menangkap pelaku. Hingga siang tadi polisi telah membekuk 15 orang pelaku. Satu persatu polisi mendatangi rumah warga di desa Trebungan dan Kayu Putih, kecamatan Mangaran, untuk mencari pelaku bentrokan antara dua perguruan silat yang terjadi minggu kemarin. Polisi sempat kesulitan menemukan pelaku karena keluarga menyebut ia sedang berada di luar kota. Namun polisnya akhirnya menemukan pelaku bersembunyi di sebuah kios beras, sementara seorang pelaku lain dibekuk saat bersembunyi di rumah kerabat. Hingga siang tadi polisi telah membekuk 15 orang terduga pelaku bentrokan yang berujung perusahaan dan penyerangan warga. Sampai saat ini petugas secara maraton terus memeriksa saksi-saksi yang lain. Ini akan dari 38 saksi, dari 17 korban dan 21 anggota PSAT, secara maraton akan terus tambah jumlah saksi-saksi yang kita minta ikerangan. Dan juga hari ini sudah akan ditetapkan beberapa orang yang akan bersatu sebagai tersangka. Bentrokan antara dua perguruan silat ini diduga dipicu aksi rebutan bendera merah putih. Salah satu kubu kemudian melakukan balas dendam hingga merusak sejumlah rumah dan mobil. Zainal Ali Mustafa, Sidubondo, Jawa Timur.